Assalamualaikum teman-teman Kembali ke vlognya Mutik Nida Aku hari ini mau Ngomongin tentang sejarah ya Sejarah dimana Mutik Nida pertama kali dulu Nyanyi itu SD kelas 4 Udah bisa nyanyi dangdut Jadi kalo nyanyi yang selain dangdut Memang sejak kecil Solawatan, Kasidahan Kalo bener-bener nyanyi dangdut itu sejak SD Hari ini aku bakalan ada acara Jadi hari ini tuh Kakakku, kakak aku itu kan Misal gitar, melodi Jadi hari ini aku bakalan ketemu Sama musisi-musisi Dimana mereka yang ngajarin aku nyanyi Aku paling inget dulu Aku cuma bisa nyanyi dangdut Itu lagunya Bunda Dita Subiarto Selalu Rindu Lagu Selalu Rindu Itu pertama kali aku pernah menyanyi dangdut Jadi setiap aku show Evennya Kasida pengajian Mutik nyanyi dangdut dong Dan aku nyanyi lagu Selalu Rindu Bolak balik sampe bosen Dan akhirnya Orkes inilah yang ngajarin aku Buat nyanyi Selain Selalu Rindu Ikutin terus Hari ini aku bakalan latihan Sama orkes yang pertama kali Bikin aku bisa nyanyi dangdut Ikutin ya Orkes yang ngajarin aku Tentang lagu dangdut Selain lagu Selalu Rindu Adalah orkes New Posetta dari Semarang Yuk ikutin Halo teman-teman Hari ini aku sama New Posetta Aku kenalin satu persatu musisi dari New Posetta Ini ada piano Dari New Posetta namanya Bang Dada Bang Sini tapi Namanya Bang Muntaha Ini piano satu Ini sederangnya Ada Bang Nasir Kita kekendang ini Ropel sama ngedram Namanya Mas Gunawan Mas Gunawan biasa dipanggil Mas Gendut Kebas Itu namanya Mas Greg Mas Topa Topa Greg ya Tamborinnya New Posetta namanya Mas Aci Dadah Sarungan Dan ini kakakku tercinta Ada Gemak Melody Ini melodinya dari New Posetta Ini sambil nunggu buka puasa Oh iya Oh iya Eh ini yang punya New Posetta Namanya Mas Mukit Mas Haji Mukit Mas Haji Mukit Mas Posetta masih eksis Berapa tahun mas? Ini udah ke generasi Ini yang generasi keempat Katanya sih Dari Bapak saya Sampai sekarang Oh jadi udah generasi keempat Ini pertama kali mutik bisa nyanyi dangdut Di orkest ini Di daerah Wates Ngalian Semarang Orkest pertama kali yang ngajarin mutik bisa nyanyi dangdut Udah ganti personil berapa kali? Ya 4 generasi berarti 4 kali 4 kali ya 4 kali generasi Jadi dari tahun 90an lah 90an New Posetta udah berdiri Aku belum lahir ya Aku 94 Tadi Bang Nasir yang generasi kedua itu Oh Tadi ya Bang Namanya Bang Nasir seteringnya itu generasi kedua Generasi paling terbaru siapa Mas? Ini Mas Gundawan Generasi paling baru Terakhir generasi keempat Paling muda Di antara semuanya ini Kakak sama Mas Gendut Jadi paling muda Tapi semuanya Alhamdulillah sudah menikah Tinggal saya aja yang belum Ini Mas Topat dulunya Ayahnya Basis juga di New Posetta Sekarang mau warisi Dari generasi ke generasi Alhamdulillah New Posetta sampai sekarang masih eksis Dikasida, solawat, dangdutan juga campur sari Terima kasih Ini sambil nunggu buka puasa Kita ke dapur Ngintip Mamah Masak Dapur Aku udah di dapur Ini dapur masaknya Mamah sama Kakak Iparku Jadi sore ini yang masak Kakak Iparku Sama Mamah Menu hari ini Ini Kakak Iparku Ini istrinya 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 Ini Kakak Iparku Dia bagian buat es Sama tadi nyambel Namanya Mbak Henni Ini istrinya Huda Huda itu Kakak saya yang kedua Dadah Di�ap Sisa-sisa cinta Di panggilan tua kau tinggalkan Kulihat di matamu pembakar Kulihat di wajahmu berduka Kutahu tak pernah kau bahagia Walau kini kau telah bersamanya Belum tak apapun cerita ku bawa Kulihat di wajahmu berduka Kulihat di wajahmu berduka Hati yang dulu milu Bagai tersiram haru Di saat ku memandang Potret tua Kulihat di wajahmu berduka Kulihat di wajahmu berduka Kulihat di wajahmu berduka Di potret tua kau tinggalkan Walau saja kau tahu di hatiku Sampai ini ku tetap menantiku Bukan rasa rindu yang datang Dan meniksa Ku tahan ku gedap Walau sakit terasa Belum tak apapun cerita ku bawa Oh aku bersamamu Selamat tinggal selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, komen, like yang bagus-bagus ya sampai ketemu lagi Assalamualaikum